Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Kartika, mahasiswa Universitas Momodaya Jakarta Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Dengan NIP 2017-821-193 Saya dari kelompok ke-8 KKN Nasional Fakultas Ilmu Pendidikan akan membahas terkait program kegiatan yang akan saya lakukan selama saya menjalankan KKN, yaitu bagaimana penggunaan gadget yang baik dan benar serta bagaimana cara orang tua agar dapat mengontrol kegiatan penggunaan gadget yang dilakukan oleh anaknya, agar anak tidak salah menggunakan gadgetnya Nah, langsung saja kita simak video selanjutnya Jadi, kita lanjut ya materinya Nah, di sini saya akan membahas tentang apa itu gadget terlebih dahulu Sudah pada tahu apa itu gadget? Jadi, gadget yaitu perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus Nah, kalian pasti tahu kan apa ini Ini Dan juga ini Nah, iya, itu semua merupakan bentuk-bentuk gadget Seperti yang sering kita gunakan sehari-hari Jadi, gadget itu ya seperti tadi ada HP, ada laptop dan juga ada tablet Nah, gadget saja tidak digunakan oleh orang-orang dewasa Melainkan gadget sudah masuk pasaran anak-anak kecil Seperti yang kita ketahui Yang seharusnya anak kecil itu Patut untuk diberikan gadget dalam penggunaan kehidupan sehari-hari Akan tetapi, karena waktu terus berlalu dan juga perkembangan zaman maka mereka pun telah menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari mereka Nah, memang Seperti yang kita ketahui, gadget sendiri mempunyai banyak manfaatnya Seperti untuk kegiatan sekolah ya, mereka bisa menggunakannya sebagai untuk tugas terus mencari informasi mengenai pelajaran-pelajaran Kemudian, untuk merekam berbagai macam materi atau kenapa gadget sudah masuk ke pasaran anak-anak Ya, karena memang fungsinya pun banyak dan dapat digunakan oleh anak-anak Hal lainnya Hal lainnya yaitu Gadget pun berfungsi untuk agar kita dapat berkomunikasi jarak jauh dengan orang-orang terdekat kita Serta kita juga dapat bertransaksi melalui gadget Akan tetapi Gadget pun memiliki hal-hal negatifnya dalam kehidupan sehari-hari Terkhususnya untuk anak Misalkan, ya itu Yang pertama Anak menjadi obesitas Kenapa anak menjadi obesitas? Karena anak menjadi malas bergerak Mereka cenderung akan selalu bermain gadget dalam kesehariannya Oleh sebab itu Anak akan dipastikan menjadi obesitas karena yang tadi, karena mereka malas bergerak Terus yang kedua Adanya radiasi elektromagnetik Nah, dari radiasi ini pun akan berdampak buruk kepada anak Misalnya, mata anak menjadi rabun Kemudian, fungsi otak anak pun menurun Padahal, dalam masa-masa umur-umur anak Mulai dari 5 sampai 12 tahun itu Fungsi otak anak itu baru-baru akan berkembang Akan tetapi, ketika anak sudah diberikan gadget Otomatis, fungsi otak anak pun akan melemah dan bisa jadi akan menurun Seiring berjalannya waktu Nah, kemudian ada yang ketiga Ada sosial Nah, sosial ini sangat berdampak buruk sekali Apabila terjadi kepada anak Mengapa demikian? Karena, apabila anak sudah menggunakan gadgetnya Otomatis, anak akan lupa akan segalanya Bahkan anak akan lupa makan Akan lupa waktu Akan lupa sholat Serta akan lupa tentang lingkungan yang ada di sekitarnya Padahal, masa-masa itulah Anak sepatutnya harus bersosialisasi Dengan teman-teman di sekitarnya Dan juga tetangga-tetangga di sekitarnya Nah, seperti yang terdapat di dalam surat Al-Ujurat Ayat 10 Yang artinya Kesungguhnya orang-orang lukuin itu bersaudara Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih Dan bertakwalah kepada Allah Agar kamu mendapat perhatian Nah, dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan Yaitu Kita sebagai umat muslim Seharusnya saling bersosialisasi satu sama lain Mengapa demikian? Karena kita hidup pun Tidak mungkin hanya bisa sendiri Tapi kita juga harus membutuhkan orang lain Dalam menjampilkan hidup kita Nah, oleh sebab itu Kita sebagai orang tua pun Harus membimbing anak kita Agar tidak salah dalam menggunakan gadgetnya Nah, oleh sebab itu Di sini juga saya akan menyampaikan Satu aplikasi Untuk orang tua Agar dapat mengawasi anaknya Dalam menggunakan gadgetnya Untuk kehidupan mereka sehari-hari Nah, nama aplikasi ini yaitu Family Link Nah, di sini orang tua pun Dapat melihat berbagai aktivitas Yang dilakukan anak Seperti film yang akan ditonton anak Kemudian aplikasi yang akan didownload anak Dan terus Anak sedang berada di mana Nah, begitu banyak kan Manfaat yang didapat dari Family Link ini Khususnya untuk orang tua Terhadap anaknya Nah, di video kali ini Saya akan membahas Bagaimana penggunaan aplikasi Family Link Untuk orang tua Dan pengawasan anaknya Dan penggunaan gadget Untuk kehidupan sehari-hari Cara yang pertama Yang akan kita lakukan yaitu Yang pertama Kita harus menyiapkan dua hape Hape yang pertama kita gunakan Untuk orang tua Dan hape yang kedua Kita gunakan untuk Aplikasi Family Link Kepada anaknya Nah, yang pertama Pastinya kita harus Mendownload Aplikasi Family Link Di Playstore Setelah download Kita buka aplikasinya Setelah terdownload Yang pastinya kita langsung Masuk ke aplikasinya Kemudian kita memasukkan Akun Google kita Sebagai orang tuanya Setelah memasukkan Akun Google Kemudian mengikuti Step-step berikutnya Yaitu Kita klik berikutnya Terus lanjutkan ke Klik ini Kemudian Di sini ada pertanyaan Apakah Anda Apakah anak Anda Memiliki akun Google Nah, kalau misalkan Sudah memiliki akun Google Kemudian kita klik Iya Terus lanjut lagi Ke step berikutnya Nah, tahap terakhir Yaitu Kita mendapatkan kode Untuk menghubungkan Perangkat kita Ke perangkat anak kita Kemudian Step berikutnya Kita lanjutkan Ke HP anak kita Nah, untuk melanjutkan Ke tahap berikutnya Yaitu Ke tahap HP anak kita Yaitu Kita mengikuti langkah Selanjutnya Itu kita Mengklik Tanda panah ke bawah Terus saja Klik Sampai Terakhir Yaitu Kata mulai Kita klik mulai Lalu Tunggu beberapa saat Nah, tahap selanjutnya Di sini Ada Tulisan Yaitu Family link Untuk anak-anak dan remaja Pilih perangkat yang akan diawasi Karena kita akan mengawasi HP anak yang ini Maka kita akan pilih Perangkat ini Setelah itu Jika anak sudah memiliki Akun Google Maka kita akan klik Akun Google anak itu Lalu menunggu Beberapa saat Nah, kemudian Kita klik berikutnya Lalu Masukkan link yang sudah ada Di HP orang tuanya Nah, setelah selesai memasukkan link Yang ada dari HP orang tua Maka Terhubunglah Akun Google anak Ke akun Google orang tua Lalu kita klik Ya Di Akun family link orang tua Kemudian tunggu beberapa saat Selama menyelesaikan penyiapan Pada perangkat anak Kita tunggu Nah, setelah terhubung Antara akun family link orang tua dengan anak Maka kita akan klik Gabung Di akun family link anak Kemudian ikuti step-step berikutnya Lainnya Berikutnya Izinkan Lalu Aktifkan aplikasi admin perangkat ini Kita tunggu Tahap-tahap berikutnya Hingga Sampailah kita kepada Tahap terakhir Dan Di HP anak Akan Muncul Atau akan menerima Gmail Dari Family link orang tua Dan Otomatis HP anak Telah terhubung Ke HP orang tua Kita tunggu lagi Sampailah kita Pada tahap terakhir Itu Setelah terhubung Maka di HP orang tua Akan muncul Seperti ini Dan kita akan klik Semuanya Sesuai kontrol Orang tua Lalu kita klik berikutnya Dan lanjutkan Dan Anaknya juga berikutnya Selesai Dan otomatis Family link orang tua Sudah terhubung Ke family link anak Seperti ini Oke Buat ibu-ibu orang tua Bapak-bapak semuanya Selamat mencoba Aplikasi family link Di rumah Semoga bermanfaat Untuk anak-anak Dan semuanya Baiklah Akhir kata saya ucapkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akhirah Terima kasih.